Hai hari ketiga ya di ketika udah nampak nih ini benar-benar apa ya agak bengkak itu rasa sakitnya seperti kena kena tampar atau kena tinju ini jadi kalau saya buka mulutnya kalau buka sebesar ini ini rasa rahang disini udah mulai sakit gitu benar-benar seperti kayak kena tinju gitu kena benturan itu rasanya tapi ini tidak ada lecet cuman dia mengalami pemengkakan ya bagian sini biasanya katanya sampai dua sisi ini mudah-mudahan hanya satu sisi ini hari ketiga kalau hari pertama sama hari kedua itu bengkaknya masih kecil tapi hari ketiga ini sudah sangat jelas ya ini sudah sangat jelas bengkaknya ini sudah kelihatan itu nih Nah untuk obatnya sih cukup pakai parastamol saja sama kita berhasil minci ya karena penyakit ini yang mimpin rasakan tuh pertama pusing di sini sampai sekarang juga masih pusing nih di sini di bagian depan sini kemudian yang mimpin rasakan lagi nyiluk di bagian pergelangan tangan sama di pergelangan kaki sini di lututnya itu yang mimpin rasakan nah dan ini ini katanya penyakit menular karena sebelumnya sebelum mimpin kena ini anak mimpin kena deh deh ini udah sembuh deh nah coba deh deh tengok pipinya masih bengkak tak pipinya udah enggak bengkak pipinya coba jadi up nah ini dia bucilnya ini udah udah enggak kelihatan udah seminggu lebih ya tapi yang mimpin kan anak ini kuat sekali kalau mimpin mau berbicara saja seperti rasanya sudah mulai nyiluk karena begitu dibuka mulut nih seperti tertarik tahang sini nah itu yang mimpin rasakan tapi anak ini juga kuat nih gimana deh sakit gak deh buat itu deh enggak sakitnya kuat deh ya jadi makan apa maka waktu itu makan ikan eh ya makan ikan makan makanan jangan lupa ya biar cepat pemulihan ini biar meningkatkan imun juga nah ini hari ketiga semoga nanti hari selanjutnya dia bisa lebih di kompresnya ini benar-benar terasa sakit kalau minum panas tamol dia reda tapi begitu hilang efek obatnya ya sakit lagi deh Oke sekian dan terima kasih sampai jumpa Oke ini hari kelima ketika ini sudah kena kondokan jadi sudah sedangnya dan ini sudah turun di sini ya sakitnya jadi untuk minum sama untuk telan agak terasa perih jadi seperti kayak ada serewan di sini ya ah tuh yang lainnya sudah berdasarkan tidak ada yang seperti hari pertama yang sampai demam di hari kedua juga ini udah mulai baik tinggal bengkaknya aja yang masih belum paling nanya belum ngecil Oke oke ini hari ke-8 ini sudah seminggu lebih jadi ini gondokannya udah mulai mengempis dan sudah tidak ada nyari cuman sekarang ini masalah ini yang sebelah kiri sebelah kiri ini sepertinya ah disini sudah mulai ngiluk ini tanda-tanda ciri apakah dia akan berpindah ya jadi kayak kontrakan gitu kayak udah selesai di sini agak pindah sini tapi mudah-mudahan tidak parah karena anak saya juga yang kecil itu dia berpindah begitu selesai di sebelah kanannya tidak ke sebelah kiri mudah-mudahan tidak parah sama kayak yang awal kan parah sampai demam dua hari itu menggigil dan nyari-nyari tulang ini Alhamdulillah tidak ada dan semoga saja ini sampai sembuh tidak ada lagi nyari tulang dan demamnya Oke sekian dulu untuk hari ke-8 dan semua terima kasih selanjutnya menonton! ya! dideak! dan semua beri dukungan Anda semua ya! dan semua beri dukungan Anda semua untuk menggunakan anda yang selalu baga laluan en yang subscribe dan semua beri dukungan Anda semua semua ini dan semua beri dukungan yang semua ini